Halo guys, kembali lagi bersama saya Budiya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini saya ingin sharing bagaimana caranya memakai Z-series kita bisa streaming gaming juga di YouTube. Oke, di sini saya sudah ada Z6 ya, sudah saya pasang 16GB. Nah, kemudian cara live streamingnya itu sangat gampang ya. Kita ke browser ya, bisa di Chrome maupun browser lainnya. Kemudian kita ke OBS, sesaja OBS Studio, kemudian kita ke yang bagian download. Oke, di bagian download, download saja ini, download installer ya. Nah, setelah sudah di-download, biasanya kan muncul di sini nih. Dipilih saja, dan di-install ya. Di sini saya sudah ada OBS-nya, jadi saya jalankan saja. Nah, di sini OBS-nya sudah saya install dan saya jalankan. Kemudian caranya sangat gampang ya. Pilih ke bagian tools, kemudian ke bagian auto configuration wizard. Nah, di sini dia akan otomatis menjalankan wizardnya sesuai dengan yang kita mau. Misalnya di sini ada dua pilihan nih, optimize for streaming, jadi ini buat streaming, atau optimize for recording, jadi ini buat record saja. Nah, karena kita mau menjalankannya untuk YouTuber streaming ya, kita pilih yang ini, yang atas. Optimize for streaming, kemudian di next. Terus kita pilih base canvas resolution, nah G-series ini kan sudah full HD ya, jadi kita pilih yang full HD. Kemudian FPS-nya kita pilih yang 60. Oke, kemudian kita next. Nah, di sini kita pilih servisnya apa ya. Nah, biasanya kan saya pakai YouTube. Nah, kita pilih yang YouTube. Habis itu kita langsung, nah ini di sini juga ada dua pilihan, connect account atau use stream, key advance ya. Jadi kalau teman-teman yang pertama kali streaming, pasti tidak bisa pakai ini. Harus request dulu ya ke Google. Nah, mungkin cara requestnya akan saya tunjukin di next video. Nah, kita pilih yang ini aja, connect account recommended. Nah, di sini nanti pada saat kita streaming atau menyiapkan OBS-nya, dia akan selalu minta ini, account login ya. Oke, kita, nah di sini sudah terkonek ya, di manual hans, ini contoh aja. Kemudian di next. Oke, di sini dia akan langsung tes bandwidth-nya ya. Sesuai dengan internet yang kalian pakai masing-masing. Oke, di sini dia akan langsung tes bandwidth-nya ya. Oke, habis itu kita bisa apply setting. Hasilnya bisa beda-beda ya, sesuai dengan speed internet di tempat kalian masing-masing. Nah, di sini base canvas-nya full HD, output-nya juga full HD, fps-nya 60. Nah, efeknya di sini, kalau full HD, size yang di-streaming itu biasanya juga gede ya. Nah, kalau saya sih merekomendasikan, kita ubah aja ke HD. Kita apply dulu setting-nya. Terus ke bagian file, setting. Kemudian ke bagian, oke kita satu-satu, ini nggak usah dirubah ya. Ini juga nggak usah dirubah. Stream, lewatin aja. Dan ke bagian output ya. Nah, output-nya itu kita pakai yang mode advance ya. Nah, mode advance. Di streaming kita encodenya ya, X264. Terus sekarang output-nya ke HD ya. Terus rate control-nya CBR. Bit rate-nya kita ubah ke 1888. Kenapa 1888? Ya, biar mantap aja. Biar angka cantik ya. Atau bisa dirubah juga ke 166 ya. Oke, kemudian kita di sini pilih yang very fast ya. Ini nggak usah dirubah apa-apa. Kemudian ke bagian recording juga nggak usah dipapain. Audio 160. Ini juga nggak usah dipapain. Terus ke bagian audio. Otomatis aja. Dan di videonya, nah kita rubah nih. Ke full HD. Oke, kita pakai yang ini aja. Lunchox. 36 sample. FPS-nya 60. Oke, kemudian kita apply. Nah, itu saja sih settingannya. Nah, habis ini coba kita langsung choose ya. Kita coba live streaming sebentar. Memakai settingan yang barusan kita set tadi. Oke, caranya gampang. Kita ke youtube.com. Terus ke bagian ini, go live ya. Kemudian pilih schedule stream. Nah, misalnya kita bisa, karena belum pernah ya, kita create aja. Create new ya. Oke, misalnya titelnya apa. Nah, misalnya bisa aja nama channel kalian gitu ya. Misalnya nama saya Budi. Budi Gaming. Valoran Livestream. Misalnya kasih nomor, number one. Kemudian di deskripsi kita bisa isi aja. Ayo, Mabak, Kak. Speks. PC. Notebook misalnya. Oke. See ya, Z. 6. Nah, habis itu ini di next aja playlistnya. Misalnya, playlistnya nggak usah lah ya. Ini tergantung kalian sih. Kalau mau bikin playlist, misalnya Valoran. Game-nya Valoran. Nah, jadi nanti semua yang kita live streaming bisa kita set di playlist Valoran tersebut. Oke, habis itu, no, it is not made for kids ya. Oke, kemudian kita next. Live chat, anyone. Nah, ini standar aja sih. Tinggal di next aja. Kemudian di set ke public ya. Kalau private kan nggak ada yang bisa nonton. Nah, ini kalau unlist tip, ya kita mesti share link-nya. Oke, kita done aja. Nah, ini di bagian sini yang saya masukkan stream key ini di sini. Kita bisa copy ya. Terus masukin ke, apa namanya, OBS tadi. Tapi sebelum dapat stream key ini, kita harus request dulu ke Google, ke YouTubenya. Biasanya sih dia butuh waktu proses 24 jam. Sehari lah ya. Oke, habis itu kita balik lagi ke OBS ya. Kita create dulu scene-nya. Mungkin kita namakan live streaming. Oke, kemudian kita pilih source-nya yang akan kita capture. Dalam hal ini kita pilih Windows-nya ya. Windows capture-nya yang mana. Nah, di sini kita pilih yang Valorant ya. Di sini kan saya ada dua Windows yang nyala. Satunya browser, satunya nilai Valorant. Oke, kemudian di sini kita bisa add juga. Karena di Axio Jet Series sudah punya kamera. Dan kameranya lumayan bagus ya, menurut saya. Cukup lah. Nah. Oke, ini kita add dulu. Kemudian kita kecilkan. Kemudian kita bisa transform ya. transform. Misalnya saya mau crop bagian kiri dan kanan. Nah. Begini. Eh, kebanyakan. Ini kedigitan. Ya, ini bisa di-adjust saja. Sesuai kemauan kalian masing-masing. Oke, kemudian top-nya saya mau crop juga. 50 misalnya. Nah, kurang. 100 lah. Oke. Kemudian di bawahnya... ...saya mau crop juga. 50. Contoh ya. Contoh aja. Ini bisa kalian cocokin masing-masing. Nah, di sini. Jadi deh. Kita sudah bisa langsung live streaming. Tinggal dicolokin headset. Nanti kita juga bisa langsung pilih di sini ya. Di mic-nya. Sourcenya apa. Nah, dipilih yang microphone. Video. Kemudian ini pilih yang Windows Fullscreen. Terus di-apply. Confirm. Balik lagi ke OBS. Di Windows Capture-nya. Kita sekarang sudah bisa pilih Valorant. Kemudian. Nih. Ininya kita... Sorry. Kita ubah ke Windows Fullscreen. Tuh. Oke. Habis itu... ...kita bisa langsung pilih Start Streaming. Select Assisting Broadcast. Nah. Nah. Di sini kita balik lagi ke YouTube-nya. Ke YouTube Studio. Nah. Ini dia butuh beberapa saat tadi buat loading. Nah. Ini tandanya live. Kita tinggal pilih yang ini. Go live. Maka kita sudah bisa live streaming. Oke. Kita coba saja. Go live ya. Nah. Di sini kita bisa copy videonya ya. Shortcut-nya. Jadi orang bisa nonton langsung tuh. Live streaming ya. Nah. Di sini juga kita bisa lihat. Yang view berapa. Yang view berapa. Yang chat berapa. Oke. Kalau sudah. Misalnya kita sudah mau sudahi gamenya. Tinggal dipencet. Di bagian end streaming ya. Ini di end aja. Nah. Dan di OBS juga di end. Segini dulu tutorial live streamingnya. Nah. Jika kalian ada pertanyaan. Silahkan tinggalkan pesan ya. Di bawah video ini. Saya akan coba bantu jawab sebisa mungkin. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah mampir. Dan jika membatu. Jangan lupa bantu saya subscribe. Dan see you in the next video. Bye.